Halo, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan pick-pick saja ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di sini kami akan mereview dan berbagi softcode aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi PushOnline, yang dimana aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pembelahan PHP dan menggunakan database 6.SQL. Seperti biasa, sebelum menanjutkan inti videonya, di sini teman-teman dekat mengklik tombol like, komen, subscribe, and share video ini, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten khususnya seputar dunia IT. Langsung saja, dalam menjalankan softcode aplikasi ini, di sini kami merekomendasikan teman-teman menggunakan XMPP versi 7.3.33, yang dimana di sini teman-teman dapat mengunduh dan memasang XMPP versi ini melalui link di deskripsi video ini. Nah, setelah berhasil memasang XMPP versi 7.3.3.33, di sini teman-teman dapat mengaktifkan Apache dan MySQL pada XMPP tersebut. Setelah berhasil mengaktifkan Apache dan MySQL, di sini teman-teman dapat membuka browser teman-teman, dan ketikan pada bagian kolom pencarian browser, pro-for-hosts.phpmyadmin. Nah, pada phpmyadmin inilah, di sini kita akan membuat database dari aplikasi WishOnline tersebut. Untuk membuat database-nya sendiri, di sini kita dapat pergi ke opsi baru ini, setelah itu pada bagian database name di sini kita ketikkan quiz, seperti ini. Setelah itu, di sini kita dapat klik buat. Nah, setelah berhasil membuat database-nya, di sini kita dapat meng-import file SQL atau file database ke dalam database ini, dengan cara klik import. Setelah itu, pilih forge file dan cari file database-nya, yaitu di exam, terus masuk ke htdoc, setelah itu masuk ke quiz. Nah, di dalam folder ini, di sini teman-teman dapat masuk ke dalam folder dp, atau folder database. Nah, di dalam folder database inilah, di sini terdapat sebuah file, yaitu file quiz.skl. Di sini kita pilih, setelah itu kita klik open. Setelah berhasil memasukkan filenya, di sini kita dapat scroll ke bawah, dan klik kirim, atau web. Setelah berhasil membuat database-nya, di sini kita dapat membuka aplikasinya, dengan cara klik new tab. Setelah itu, ketikkan pada bagian kolom pencarian, localhost.com.au. seperti ini. Setelah itu kita klik enter. Nah, seperti inilah tampilan halaman login, dari aplikasi quiz online berbasis web tersebut. Untuk level login-nya sendiri, di sini terbagi menjadi dua level, yaitu yang pertama level admin, terus yang kedua, yaitu level user. Nah, yang pertama di sini, kami akan demonstrasikan kepada teman-teman, login ke level admin terlebih dahulu. Untuk login ke admin-nya sendiri, di sini teman-teman dapat memasukkan, username dan password admin. setelah itu kita klik login. Nah, seperti inilah tampilan halaman admin, dari aplikasi quiz online berbasis web tersebut. Di sini terdapat beberapa menu, yang dapat kita manfaatkan. Seperti yang pertama, di sini terdapat menu soal dan jawaban. Nah, di sini kita dapat membuat soal sesuai dengan keinginan kita. Contoh, di sini kita tambahkan soal, terus di sini kita dapat membuat soal sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Di sini yang pertama, kita harus mengisikan jawaban yang benar terlebih dahulu. Nanti setelah itu, kita dapat menginputkan jawaban-jawaban yang lainnya. Terus lanjut ke menu yang berikutnya, di sini terdapat menu manage user, yaitu untuk membuat atau menambahkan akun baru. Nah, di sini kita dapat melakukan opsi tambah user ini. Nah, di sini kita dapat membuat username dan password baru. Seperti itu. Terus di sini kita juga dapat melakukan beberapa aksi, seperti mengedit dan menghapus data user ini. Nah, contoh di sini kita edit. Di sini kita dapat merubah passwordnya. Terus lanjut ke menu berikutnya, di sini terdapat menu mulai quiz. Yang di mana di sini admin juga dapat mencoba untuk memulai quiznya dengan cara klik di sini. Setelah itu, di sini kita dapat memulai quiz. sesuai dengan soal yang ada. Contoh di sini, soal yang pertama. Setelah kita pilih, di sini kita klik pilih ini. Maka, jika jawaban benar akan muncul keterangan seperti ini. Di sini akan mendapatkan 4 poin. Dan poin di sini akan bertambah. Kita coba sekali lagi. Di sini kita mencoba untuk menjawab salah. Maka, ketika jawaban salah, poin akan dikurangi 1. Nah, untuk mengatur poinnya sendiri, di sini teman-teman dapat mengaturnya melalui source code aplikasi ini, yaitu di bagian hasil.php ini. Nah, di sini teman-teman dapat menyesuaikan nilainya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini kami setting, jika jawaban benar, maka akan mendapatkan 4 poin. Dan, jika jawaban salah atau nilai salah, maka akan mendapatkan 1 poin. Nah, di sini muncul pop-upnya tadi. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga dapat merubahnya sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Di sini kami akan mendemonstrasikan kepada teman-teman login ke user dari aplikasi ini. Nah, di sini kita long-outor lebih dahulu. Untuk login usernya, di sini kita dapat menggunakan username dan password user 1234. Password-nya juga sama. 1234. Setelah itu, di sini kita dapat klik login. Nah, untuk usernya sendiri, di sini menurutnya terbatas hanya mulai quiz. Jadi, di sini user hanya dapat mengerjakan soal quiz yang ada di aplikasi ini. Seperti itu. Dan di sini user dapat mulai dengan cara klik mulai tadi. Jika jawabannya benar, maka akan mendapatkan poin empat seperti tadi. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada menu long-outor untuk kembali ke halaman login tadi. Mungkin itu saja, sedikit review singkat tentang aplikasi quiz online berbasis web ini. Di sini teman-teman dapat meng-custom dan menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin itu saja. Wallahumunfiq ilah kuambil berlari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.